Nah ini adalah semua kalian pasti sudah tahu Susu fermentasi alias yakult Kenapa saya katakan menjadi perdebatan Karena sebagian pembudidaya hidroponik Eh maaf maksud saya karena sebagian pembudidaya ikan nila Itu tidak mewajibkan atau tidak menyarankan pemberian yakult ke dalam kolam Tapi lor kalau menurut saya susu yakult ini susu fermentasi ini Mempunyai peran yang cukup penting juga Dalam pembesaran ikan nila dengan metode biovlog Sesuai dengan tagline mereka cintai ususmu minum yakult tiap hari Nah yakult ini berfungsi sebagai probiotik yang bekerja dari dalam tubuh ikan Khususnya dari sistem pencernaan yaitu usus Nah kaitannya dengan biovlog Meskipun